Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Kiofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di 8 daerah, yaitu di Batu, Bondowoso, Jember, Kabupaten Belitar, Magetan, Situbondo, Trenggalek, dan Tubat. Sementara cuaca di daerah lainnya akan bervariasi, mulai cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hampir seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi akan dilanda hujan petir. Total ada 31 daerah, diantaranya Bangkalan, Batu, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Belitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Belitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Propolinggo, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Cuaca di daerah lainnya yang belum disebutkan diprediksi akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari masih ada 9 daerah yang dilanda hujan petir termasuk Batu, Bondowoso, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Probolinggo, Sidoarjo, dan Situbondo. Kemudian hujan ringan akan turun di wilayah Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jember, Kabupaten Belitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Belitar, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, dan Ngawi. Pada dini hari ada 12 daerah yang masih diguyur hujan ringan. Di antaranya Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Tuban. Untuk kota Surabaya BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan petir di siang dan malam hari. Cuaca akan membaik pada dini hari karena langit kota pahlawan akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini Rabu 1 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.